Pemirsa unjuk rasa mengawal putusan MK di sejumlah daerah berujung ricu. Beberapa pengunjuk rasa mengalami luka-luka hingga terpaksa dibawa ke rumah sakit. Keinginan mahasiswa memasuki gedung DPRD Sulawesi Tengah untuk bertemu dengan peruapilan anggota legislatif di adang aparat kepolisian DPRD Sulawesi Tengah di Polres Kota Palu. Aksi salindorong pun terjadi hingga berujung saling melempar. Melemparan dari arah mahasiswa dibalas dengan tembakan meriam air dari kendaraan taktis milik kepolisian yang telah disiagakan. Untuk memukul mundur masa, aparat kepolisian juga membuarkan paksa mahasiswa dengan tembakan gas air mata. Beberapa mahasiswa diamankan aparat kepolisian, sementara tiga di antaranya harus dibawa ke rumah sakit. Diketahui masa, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Palu itu turun ke jalan untuk merunjuk rasa mengawal putusan Mahkamah Konstitusi. Mereka menuntut DPR RI agar tidak lagi membahas rancangan Undang-Undang Pilkada tanpa syarat wakun. Mereka juga memprotes bukaan Kongkalikong DPR dan pemerintah untuk meloloskan RUU Pilkada. Mentara itu, peribuan mahasiswa dari berbagai kampus bersama elemen sipil Aceh mendatangi kantor DPR Aceh untuk menyerukan penolokan revisi Undang-Undang Pilkada. Namun dalam aksi ini, sempat terjadi aksi saling dorong antara masa dan aparat keamanan yang berjaga di depan pagar kantor DPR RI. Masa kemudian berhasil menembus pagar pengamanan dan menduduki kantor DPR Aceh. Masa menilai, revisi Undang-Undang Pilkada merupakan pembangkangan DPR RI yang secara arogan telah mempertontonkan pengkhianatan mereka terhadap konstitusi. Dalam aksi ini pun, para mahasiswa hanya ditemui oleh Sekretaris Komisi 1 DPR Aceh, Yahdi Hasan. Sementara tak ada satupun anggota DPR Aceh yang menemui mahasiswa. Tim Liputan, berbual. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Jelajah cara baru mendapatkan informasi.